Banyak orang yang pedulinya besar, tapi kemudian dia merasa pengaruhnya kecil. Sahabat-sahabat semuanya lama-lama pedulinya jadi makin lama makin kecil. Makin lama makin kecil, makin lama makin habis. Apa sih Indonesia? Indonesia tak bisa tahu, terus berdua di pikiran. Nih, komunikasi yang punya pengaruh itu muncul, jadi verbal, itu muncul efeknya cuma 7%. Cuma 7? Besar apa kecil? 7! Oleh karena itu, kalau kita pengen makin lama jadi orang yang makin berpengaruh, kita harus sertai dengan yang namanya non-verbal juga. Dan non-verbal ini efeknya kede banget, efeknya 9.93%. Peduli sama sesuatu, peduli sama lingkungan, peduli sama Indonesia, peduli sama Islam, bagus apa bagus banget? Bagus apa bagus banget? Bagus banget! Tetapi, lingkaran peduli aja gak cukup. Adik-adik suatu saat, lingkaran pedulinya harus juga disertai dengan sebuah lingkaran yang satunya lagi, namanya lingkaran pengaruh. Lingkaran apa katanya? Pengaruh. Banyak orang yang pedulinya besar, tapi kemudian dia merasa pengaruhnya kecil. Ah, Kang Hari gak aku mah, aku apa, Kang Hari aku hanya lalu buku keranginan dalam sekalian kompuan. Masih SMP, Kang Hari aku tidak peduli sama ini, peduli sama itu, tapi aku masih kecil, itu masih SMP, bisa apaan? Halo? 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 Itu yang ngebuat, lama-lama ini biasanya ini apa yang terjadi? Orang pedulinya besar, tapi pengaruhnya kecil. Lama-lama gimana? Lama-lama gimana? Lama-lama. Lama-lama untuk usaha, lama-lama gimana lagi? Lama-lama gimana lagi? Lama-lama. Lama-lama, pedulinya besar, tapi pengaruhnya kecil. Lama-lama, dia bilang, ada lima-lima itu, iklan dipikiran orang itu, ngaruh. Bener gak? Sahabat-sahabat semuanya, lama-lama, pedulinya jadi makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, makin lama makin habis. Apa sih Indonesia? Indonesia, tak bisa tahu, terus berdua di pikiran. Apaan jalan raya pemuli, cara rapai, dibayar, rentegeng, macet-macet, kajet. Jadi pedulinya makin lama makin kecil, dan akhirnya hilang. Kenapa kita sekarang membiru di kusdai? Kenapa? Karena teman-teman panitia ingin membuat adik-adik semuanya keluar dari ruangan ini, pengaruhnya makin lama makin besar. Amin. Siapa yang pengen setelah keluar dari kusdai selama tiga hari, apapun yang adik-adik katakan kepada orang tua, atau pengasuh adik-adik semuanya, orang tua dan pengasuh adik-adik bakalan menyetujui apapun yang adik-adik sampaikan. Mau? Siapa yang pengen bisa bicara, bicara-bicaranya makin lama makin luar biasa, cu. Siapa yang pengen bisa ngomong sama guru, apapun yang adik-adik ngomongin sama guru, guru dia bakalan mingkak, pokokar mengut-mengut. Mau? Siapa yang pengen bisa ngomong sama kakaknya, sama adiknya, terus dia ngomong kakak dan adiknya narurut sama kalian semua? Mau? 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 Nih, adik-adik, hari ini kenapa kita kumpul di sini? Karena kita pengen memperbesar pengaruh kita. Jadi jangan sampai kita sebagai anak muda, makin lama makin lama pengaruhnya makin kecil. Gak bisa kayak gitu. Tetapi mumpung masih muda, kita jaga peduli kita besar dan juga pengaruh kita tetap besar. Oke, pengaruh itu muncul dari dua hal. Dari hal yang sangat sederhana banget, namanya komunikasi. Namanya apa? Komunikasi. Kalau bilang sama orang yang di sebelahnya, bilang sama orang yang di sebelahnya. Sahabatku. Bilang. Sahabatku. Sahabatku colek. Sahabatku. Sahabatku. Seratus. Seratus. Dari permasalahan. Dari permasalahan. Antar manusia. Antar manusia. Seratus sepuluhnya. Seratus sepuluhnya. Disebabkan. Disebabkan. Oleh. Oleh. Komunikasi. Komunikasi. Sahabatku. Sahabatku. Lihat wajah saya. Gitu. Eh, berantakan. Diterkangi jiwe, gak sih, yang cara renal. Nanti kalau udah hari ketiga, udah bersahabat banget, insyaAllah. Tapi kalau di colek, saling melihat wajah yang sahabat. Ayo. Beduanya. Karena. Sahabatku. Ayo. Seratus dari permasalahan. Ayo. Ayo. Antarmansia. Antarmansia. Seratus sepuluhnya. Seratus sepuluhnya. Disebabkan. Disabkan. Oleh masalah. Komunikasi. Oleh karena itu. Kalau ada orang yang berkomunikasi. perhatikan sip tos dulu dong halo kalau tos sambil bilang ini gimana kalau ditanya apa kabar jawabannya jadi kalau tos bilangnya alhamdulillah luar biasa percinta Allah tos dulu sama temannya halo komunikasi nih komunikasi yang punya menaruh itu muncul jadi verbal itu muncul efeknya cuma 7% cuma 7% besar apa kecil 7% sahabat-sahabat semuanya teteh-teteh cerewet sama akak-akak aku tahu semuanya menurut bisa dibijak-kisan kesebaran kalian aku ngomotin gurugio gak bisa menbicara rape anak-anaknya berubah kan nah kalian cerewet sama adik kalian adik kalian berubah kan berubah tau berubahnya cuma 7% 7% berubah makin ke-he sama akak-akaknya halo kalian cuma bicara sebatas bicara doang jadinya gimana betul gak disebutnya gimana cerewet halo jadi mulai dari hari ini pengaruh kita gak cuma dari verbal aja karena ini verbalnya apaan sih verbal itu kata-kata verbal itu bahasa verbal itu tulisan sebelum diceritakan sebelum dipresentasikan itu namanya ver verbal oleh karena itu kalau kita pengen makin lama jadi orang yang makin berpengaruh kita harus sertai dengan yang namanya non verbal juga dan non verbal ini efeknya gede banget efeknya 9.93% ikuti kata-kata kang haris ya oke pengaruh besar dihasilkan ayo pengaruh besar dihasilkan dari 3 hal dari 3 hal pengaruh besar dihasilkan pengaruh besar dihasilkan dari 3 hal dari 3 hal yang dipertala yang dihasilkan dari body language dari body language ini goyang dulu ayo ayo semuanya semuanya dia dihasilkan dari body language ayo yang kedua pengaruh besar dihasilkan dari intonasi yang ketiga pengaruh besar dihasilkan dari mimpi wajah ketiga menghasilkan 93% pengaruh besar dihasilkan terima kasih